Intro Sesaat lagi, anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh Rasakan enaknya setiap hari TSM Gue pernah di balkon nih ya, gue di balkon lagi ngeliat keluar rumah gue sambil ngopi gitu malem-malem Ada gojek lewat gitu, gojek lewat ngeliat rumah gue, ih muter balik dia Ah serius loh? Iya gara-gara gue bikin paranormal experience itu Soalnya di gojek rumah abang tuh udah rumah kentang kalo gak salah Aduh aduh rumah kentang Halo, selamat datang kembali di TalkPod si Reinsomnia dengan Demon & Friends Pas nih, jaga belum masuk nih, makan dulu kali ya gue laper banget nih ya Allah Oh, lu tadi kesini belum makan pak? Belum pak, gue tadi ngantar anak gue dulu, terus ngalusin kusen, masang keramik langsung kesini Ini udah mau mulai emang keburu Ya gue tadi gak sempet makan makanan berat, keburu Bon tenang aja Bon Jadwal gue padet Bon sekarang, gue belum main film kan gue mau main film sekarang Lu udah main film juga, aku juga main film Keren! Kayaknya masih tahun depan Ya baik, gak apa-apa Tapi kalo lagi main film Bon, kalo lagi jadwal padet gini harus sedia ini Nih produk baru dari Fiesta Namanya Fiesta ready to go original sosis Sosis siap makan yang praktis banget, tinggal buka aja nih Set Hah, langsung bisa dimakan Bon nih Tuh Oke banget nih Bon Teksturnya lembut banget, dagingnya terasa banget dan juicy waktu dimakan Mayan banget buat ganjel perut Pokoknya Fiesta ready to go original sosis ini juicy banget gak pake ribet Cocok buat anakku di jadaman sekarang yang sukanya serba cepet serba satsat gitu Bon Kayak enak ya Boleh kali bagi-bagi mau dong Beli Bon Beli dong Boni Ini dimana-mana udah ada tau Fiesta ready to go sosis ini bisa dibeli di Prima Fresh Mart dan minimarket terdekat Gak cuma itu, harganya juga terjangkau banget dan bisa untuk semua kalangan Gitu Udah, ini gua kasih dulu buat anak-anak, ambil Bon Boleh ya Ya, gratis Abis itu beli ya Boleh, 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 boleh Masih coba itu anak-anak Semua boleh nih Pak Anak-anak ya Ya Semuanya gua ambil Boleh Mantap 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 Thank you Pak Suriak Sama-sama Boni Halo 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 Ini Radityadika, saya Anissa Ajiza saya Oh Agak beda ya Silahkan Pak, silahkan Dimana, dimana nih? Sini Pak, silahkan Oh sini, oke Tadi atur lagi mana anak kecil yang cewek tadi tuh? Boca Malang Oke Tangkap Salpol PP Dateng loh dia kesini Iya Tumpen loh Apain sih Dit, gini-gini Dit Iya Pak Ya kan ada JG ya, temen lama Oh Tapi bintang tamu kita biasa Brontak semua Iya Iya Disini bebas aja ya? Bebas Oh karena cuma Youtube ya? Betul Gak ada KPI ya? Gak ada Oh iya iya, berontak semua ya? Berontak Tiga kali dong, bilang dong tadi Berontak Luar biasa Luar biasa Luar biasa Kalo ada nyawanya dia teriak-triak dan Brrrr Ada nyawanya Bahkan ada bintang tamu bang Ada nyawanya Yang orang sendiri Si *** punya nyawa sendiri Ini acara Kayaknya gua salah deh kemarin-marin Iya 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 Seri-seri seri-seri Ya karena kan Gua sebenernya sering ngeliat TalkPod ini Oh iya? Ada di Beranda Oh iya iya lewat-lewat Gua ngeliat Surya Anosmia Insomnia Anosmia Anosmia gua covid dong Coy Coy udah pernah Coy Surya Insomnia ada disitu Indra Jegel Jadi gua pengen lah main kesini kan Sekali-sekali gua ketemu temen-temen ngobrol Kaget aku dateng, Pak Radhi dateng Ini orang yang berjasa untuk hidupku Kenapa? Orang pertama ngajak aku main film Raditya Dika Sampai sekarang aku jadi aktor besar di Indonesia Aktor 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 besar Aktor besar Aktor besar Sorry 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 maaf Saya ralat bukan aktor besar Tapi aktor murah Indonesia Ya walaupun agak drama juga sih main film sama Jegel Karena kan ya debat sama lembaga sensor kan Ini mukanya kan agak joros Iya Mukanya jorok Iya Buka lu sangean gitu kan Bebas banget ya disini ya Iya 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 Mukanya punya nyawa sendiri Iya 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 Mukanya punya nyawa sendiri Terus lu punya konten Youtube juga sendiri Lo kan punya konten Youtube sendiri. Iya. Ada podcastnya juga, ngobrol juga. Ada, tapi tentu yang produksinya gak semega ini ya. Ini gue balik modalnya gimana ini? Ah ini? Gapapa, Mas Agus duitnya banyak. Udah pasrah banget kayaknya ya. Bang, tapi kan... Ya ada Youtube sendiri. Abang tuh menurut gue orang yang produktif banget lah. Maksudnya dari Youtube awal-awal bang sampai sekarang, masih bertahan dengan konten dan lini bisnis yang sama gitu. Oke oke. Masih disitu tuh, masih Youtube. Masih stand up. Buku, film rehat lah paling ya. Rehat dikit ya. Gue justru sekarang mal lagi suka-sukanya stand up comedy. Balik lagi. Ya karena gue punya banyak keresahan gitu. Semenjak nikah kan bawaannya gelisah mulu. Iya betul, resah. Ada kelakuan anak, kelakuan istri gitu. Itu yang gue bawakan di atas panggung gitu loh. Iya, bahkan si Cerita Cintaku itu lahir pertama nih bang. Apa tuh Masih? 2019. 2019. Sampai sekarang mau jalan lagi kan. Ini yang sekarang judulnya Cerita Sebelku. Cerita Sebelku. Iya, jadi gue stand up soal kesebelan gue. Terus penonton maju ceritain mereka sebel soal apa. Terus kita interaksi gitu. Oh, jadi interaksi sama penonton? Ada, ada. Gimana lu gak cobain bacain cerita-cerita cinta orang juga? Iya, kan mereka naro di kayak fishbowl gitu. Kayak di kotak gitu. Itu nanti gue bacain orangnya dateng ada roasting dikit lah ngobrol dikit. Nah, kemarin itu gue kan sempet ngobrol sama Panji nih 4 tahun yang lalu. Gue bilang kayak, Panji sempet kesini gak? Belum. Belum loh. Panji kan bilang, gue nih suka tour. Terus gue bilang ke Panji, lo ngapain tour? Tour stand up itu kan capek. Akhirnya gue tour juga nih. Iya, tour kemarin. Tour berapa kota gitu kan. Nah, gue tour itu kenapa kan banyak yang nanya, Bang Radit kenapa sekarang jadi tour stand up komedi? Padahal dirumah ada anak sama istri. Ya jawabannya karena dirumah ada anak sama istri. Ya, ya bener. Bener, karena dirumah ya. Itu usaha gue buat lari tiap minggu lah. Lumayan kan. Jadi ada alasan, ada alasan. Tiap Sabtu gak ada kan lumayan lah. Iya sih. Enggak sih gue gak bilang gitu ya. Iya. Gue kalau acara di luar kota aja gue bawa. Udah bawa ya? Cuman gue bedain hotelnya agak jauh. Alasannya kamu yang lebih mewah aja. Hotel yang dibedain. Gue gitu. Dan tournya bukan kayak... Kayak Bang Radit tuh tiket dah. Kayak setengah jam sold out. 3000 tiket. 4000 tiket. Bahkan ada satu kota yang shownya dua kali kan. Iya. Tour terakhir gue namanya Cerita Cintaku 2022. Itu 55 show. 55 show. Iya di Jakarta sendiri 30-an. Berarti lu mengejar tournya apa mengejar revenue-nya? Mengejar duit. Mengejar revenue-nya? Gak ngejar ini aja kayak... Tiap buka kan abis nih. Iya. Jadi gue buka lagi, buka lagi. Soalnya kan banyak yang gak ada kesempatan ketemu juga gitu kan. Dan materi-materi itu kan 17 tahun ke atas. Jadi gue kan gak se... Ini kalian ya, seliar kalian ya. Buat taruh di Youtube ya. Kan 17 tahun ke atas? Iya di show-nya. Kalau di Youtube kan semua orang bisa nonton gitu. Iya. Jadi gue agak menahan untuk kalau di Youtube. Jadi hanya yang dateng yang bisa ngeliat gitu lah. 55 show. 55 show kali... Gak usah dikali juga tiketnya. Gak usah dikali juga tiketnya. Gak, gak perlu. Keuntungan bersih. Keuntungan bersih. Belum sponsor ya? Belum sponsor. Cafe Lok. Iya. Hotel pasti bersih barter story kan? Iya. Hotel barter story. Hotel barter story. Hotel barter story. Masih buat tulisan selamat datang orang di Tia Dika dong. Iya pasti. Lo kemana itu barter story? Hotel? Hotel. Ada pernah? Ada. Tapi ya bintang tiga gitu-gitu lah. Oh gitu. Terus ada kue, ada stand up komedinya? Betul. Selamat datang. Gue, kenapa ya gue jahat kali ya? Gue kalau dikasih gitu-gituan gak pernah gue story-in lo. Kenapa kok gitu? Karena dia berharap ketika dia ngasih gituan akan di story-story. Oh iya pak. Maling gak bapak story-nya harus dari buka pintu ya. Buka pintu, set nih kamarnya nih. Kita lihat kamar mandinya. Tuh ada bathtub gitu pak. Baru ke kue. Ada bathtub, ada apa. Di bawah ada housekeeping. Enggak, housekeeping udah keluar dong. Enggak keluar. Ngapain? Ngapain? Mengindar kamera. Housekeepingnya di situ. Ya gitu sih. Jadi yang gue sayangkan adalah Jegel sih sebenarnya. Kenapa? Jagel tuh kan stand up comedy-nya lucu. Iya. Tapi dia lagi gak tour ya lu ya? Belom tour. Iya. Kayaknya sibuk dia kan di TV mulu dia. Tour buat seorang stand up comedian. Iya. Itu jadi tolak ukur gak sih? Tolak ukur tuh gimana maksudnya? Jadi bahwa gue adalah seorang stand up comedian yang... yang settle, yang udah gede gitu bikin tour. Atau gak harus? Enggak sih. Kalau gue sih gak mikirin yang gitu-gitu ya? Maksudnya kayak... Enggak di budayanya gitu. Enggak tau, gak ngerti deh. Kalau aku sih ngerasa bahwa tour itu adalah sesuatu pencapaian gitu. Karena kita bikin tour dengan nama kita. Penonton yang dateng itu kan pengen nonton kita gitu Pak. Oh. Jadi ngerasa bahwa kayaknya sebagai stand up comedian ini aku... tour adalah tempat aku dimana ngomongin yang aku banget lah gitu. Kayaknya Surya ini pasti lucu banget kalau stand up ya. Maksudnya lu bayangin aja Surya Mamalia dia... Bukan. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Tadi Anos Mia. Lama-lama gue Agnesia nih. Duna. Bininya Darius gue lama-lama nih. Duna Agnesia gue. Duna Agnesia gue. Duna Agnesia ini. Iya, iya, iya. Enggak iya maksudnya kalau gitu tuh tour ada kayak... Kenikmatan tersendiri gitu lah Pak. Kalau gue sih keresahan ya Sur. Karena banyak banget yang gue keselin yang pengen gue taro di atas panggung. Jadi gue ngomongin tentang debat gue sama istri di rumah. Oke berarti materinya pun beranjak dari yang pacaran sampai kehidupan rumah tangga sekarang. Kalau jaman gue muda yang keresahan gue soal pacaran kan. Si ceweknya minta diturunin di jalan kalau lagi ngambek. Itu kan materi gue jaman dulu. Tapi sekarang yang kita omongin adalah menyikapi kehidupan rumah tangga aja. Kadang-kadang gue sama dia beda atas sebuah hal itu yang gue bicarain. Ngomongin rumah gue ada hantunya. Sampai tetangga ngangkep ini situs angker kan sekarang di rumah. Wancing, wancing, wancing. Iya. Didatengin acara-acara gitu gak? Sampai... Sampai... Sampai gue pernah di balkon nih ya. Gue di balkon lagi ngeliat keluar rumah gue sambil ngopi gitu malem-malem. Ada gojek lewat gitu. Gojek lewat ngeliat rumah gue. Ih muter balik dia. Ah serius lo? Iya gara-gara gue bikin paranormal experience itu. Soalnya di gojek rumah abang tuh udah rumah kentang kalau gak salah. Aduh aduh rumah kentang. Rumahnya belum jadi ya kentang banget di rumah. Emang nanggung ya. Bang tapi kan abang nih hidup, bukan hidup ya bilang ya. Berkarya dari 2011 lah stand up ya. 10 sampai 2023. Gap komedinya kan jauh banget pasti bang. Iya. Abang melewati semua generasi komedi stand up, lawak, TV play apa, semua Youtube semuanya. Iya iya iya. Sekarang abang ngerasa ada kayak, Kayaknya gue ketinggalan deh. Atau ada jokes begini ya ternyata ya. Ada hal-hal begini ya. Ya makanya sebenernya komedinya itu lo harus tarik ke dalam kan. Terut lo apa? Kejujuran lo apa? Ketulusan lo di atas panggung itu apa? Lo mau cerita soal apa? Selama itu tulus, makin banyak orang yang relate dan ketawa. Ini anehnya seni nih menurut gue. Kenapa? Semakin lo bawa ke dalam, semakin orang banyak yang relate gue juga gitu. Gini contoh ya, gue bapak-bapak nih baru nih punya anak. Gimana nyikapinnya gitu. Zaman kita dulu kalo kita salah dikit sama orang tua kan kita dimarahin. Kamu jangan gitu ya. Iya mah gitu kita langsung mau. Anak zaman sekarang kan susah banget. Udah bisa ngebantah lah udah bisa ini udah bisa itu rebel banget gitu kan. Argumen bahkan ada argumen. Udah bisa argumen lah. Jadi maksud gue menyikapi itu kekagetan gue sebagai orang tua gimana ya gue nyikapinnya. Gue balut secara komedik. Dan materinya Indra Jamet yang... Bukan jegel, jegel. Jangan-jangan bapak yang amnesia ya. Iya, iya. Ini kabel AV-nya copot nih anaknya kayaknya. Lupa mulu. Dia pernah bikin materinya lucu banget. Soal anak di mall. Oh yang hot daddy. Yang hot daddy. Materi hot daddy. Ngomong pake dulu. No no. Nah itu. Jangan keresahan lo juga? Keresahan bener. Keresahan dateng dari orang lain dan aku juga ternyak. Dan sekarang ini emang anak tuh gak bisa dikasih tau. Emang harus logika banget ngasih taunya. Anak lo doang kali? Hah? Anak lo doang kali? Iya ya? Eh anaknya lucu tau rahmet itu... Bukan kok rahmet siapa lagi? Siapa namanya? Anakku cewek. Ya namanya? Nandene. Nandene. Kenapa jadi rahmet? Ada A ada E nya. Ada A ada E. Ya jangan gitu dong ada A ada E. Kombinasinya jutaan loh. Ya sama E itu kombinasinya jutaan loh. Rahmet. Namanya Jiani kalah Kiandra. Panggilannya Nandene. Iya Nandene. Nah rahmet. Ada A ada E juga sama aja gitu. Ya Allah. Ya maksudnya kan. Nih anak gue nih. Kecanduan Zumuf. Itu juga bingung tuh gue tuh. Iya iya iya. Tau gak tuh yang. Zumuf yang muter-muter gitu doang kan? Iya. Bahkan katanya anak abang kalo gak naik Zumuf. Sakau katanya ya kan. Zumuf. 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 Ini mandiin. Kemal gini. Kemal gini kemal. Wewewe. Zumuf. Wah wah. Gila kecanduan Zumuf. Serem banget. Iya lu bercandanya kayaknya udah ngerti banget gitu kan. Hahaha. Emang susah kalo senior. Cepet banget bolak baliknya. Gak. Gak mungkin. Gak punya duit. Hahaha. 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 Banyak cucilan. Banyak cucilan. Oh iya. Tapi masa sih bukannya kayaknya anak gue bentar doang. Gimana? Masih canduan sampai sekarang. Kecanduan lah. Anak gue tiap kali ke mall tuh maunya Zumuf gitu. Bapaknya harus ikut gak? Iya itu dia masalahnya. Emang? Iya bapaknya harus ikut kan. Emang berapa sih anak lo? Ehm. Empat. Empat apa? Anak lo yang jadi bukan yang ditisu kering. Yang jadi. Anak gue umur empat tahun sama tiga tahun. Tiga tahun. Ya sama lah mirip-mirip lah. Anak gue juga segituan. Iya iya iya. Lagi suka nyanyi anak gue. Tapi nyanyinya itu gak jelas. Jadi karena dia gak hafal liriknya. Yang dia omong itu cuma sepenggal-sepenggal. Hmm. Jadi pernah tuh dia malem-malem cuman. Eh. Oh. Eh. Oh. Apa itu? Gataunya burung kakak tua. Tekdung. Tekdung. We. We. Itu buffering kali anaknya. Mungkin ya. Mungkin sih. Mungkin sih ya. Internet lo gak 5G kali ya. Mungkin sih kayaknya antenanya copot sih kayaknya. Iya iya iya. Tapi pernah anak sekarang gak bisa dilarang-larang? Nah kan banyak yang bilang ya. Kayak screen time lah. Apalah. Sekarang kebanyakan. Tau gak lo. Kebanyakan. Referensi parenting. Bener. Aku sampe pusing. Gara-gara mendidik anak gitu. Nah masalahnya anak gue yang paling tua itu. Dia tuh disiplin gitu. Dia tuh udah kayak anak osis gitu loh. Maksudnya. Padahal 4 tahun. Apa yang kita kasih tau. Dia. Dia iai. Nah jadi screen time nya dia. Anak-anak gue itu hari Minggu. Oke. Hanya hari Minggu. Kalian boleh pegang tape. Boleh nonton. Oke. Kenapa pa? Karena di luar hari itu. Tidak baik buat mata. Kalian harus aktivitas yang lain. Kamu ngerti Alea. Nama anak gue Alea. Kamu ngerti Alea. Ngerti pa gitu. Nah persoalannya adalah. Gue juga gak bisa jadinya. Karena kalo gue lagi nonton Netflix gitu. Anak gue dateng. Papa nono. Nono papa. Bukan hari Minggu gitu. Gak bagus untuk mata. Iya. Iya kak. Maaf kak. Jadi kayak dia orang tua-tua. Lumayan keras dia yang ngedidik gue tuh. Iya iya. Dia lumayan keras ngedidik abang ya. Iya iya lumayan ya. Abang sempet dipukul dimana di bagian tali pinggang gak bang? Iya iya. Nah sekarang tuh gitu ya. Anak gue tuh. Bener-bener apa ya. Kayak. Disiplin banget gitu. Si Alea ini. Yang kita kasih tau jangan. Tapi dipraktikin juga ke kita. Kalo gue gak boleh. Kenapa lo boleh gitu. Hmm. Susah juga ya. Iya pasti ada kayak gitu. Iya iya iya. Samana si Himawan Saputra ini. Siapa Himawan siapa? Siapa? Anak gue. Himawan. Yang kedua. Orang Bandung. Iya iya iya. Tiba-tiba ada beneran. Tapi emang anak tuh kan beda-beda karakternya. Iya iya. Dan gue pernah ngulik banget tuh. Ada anak resiko namanya. Apa anak apa? Anak resiko dia jadi lebih. Anaknya karakternya lebih mempertimbangkan. Nanya dulu. Butuh afirmasi yang berlebih. Butuh yang kayak gitu-gitu. Ada anak yang hajar-raja. Nanti kalo udah jatuh. Baru. Berasa. Nah ini rasanya jatuh kan. Cara ngedidiknya juga beda-beda. Ada juga anak bawang tuh. Anak bawang biasanya gak ngumpet pun gak keliatan. Anjing banget. Anjing banget. Anak bawang. Emang ada anak bawang. Istilahnya kalo misalnya kita gede-gede main. Ada satu kecil. Oh anak bungsu. Dianggap anak bawang bukan. Gak permainan. Anak gawang. Anak bawang. Beda anak bawang. Anak gawang yang jaga gawang. Iya anak gawang jaga gawang. Ini anak bawang. Anak honda. Anak honda jaga sumai tuh. Anak honda. Jaga sumai biasanya deh. Anak honda jaga. Bukan jaga sorum itu. Bukan. Itu anak honda. Itu anak honda. Jadi bapaknya tuh pesumo. Hahaha. Anak honda. Wainer. Gak gak tapi gue ngerti sih. Anak tuh emang beda-beda gitu. Anak gue yang. Kedua. Kedua. Itu serius banget. Makanya gue julukin dia profesor. Keren. Si Aksa itu baca buku mulu kan. Baca buku mulu. Padahal gak bisa baca. Cuman dia pengen liat aja gambarnya gitu. Dan semua tuh dipikirin. Kalo dia nanya. Ujung-ujungnya tuh kita jadi mempertanyakan hidup juga gitu. Maksud? Kayak misalnya. Papa itu di luar ada apa? Ada rumput. Di rumput ada apa? Ada macem-macem. Apa misalnya? Belalang. Belalang buat apa? Buat apa? Maksudnya buat apa? Buat apa ada belalang? Di dunia apa? Terus gue jadi kayak. Buat apa ada belalang di dunia? Seharian gue mikirin kayak. Kenapa ya ada belalang di dunia? Iya kan. Jadi filosofis kan. Iya kan. Untuk apa ada belalang di dunia? Filosof jangan-jangan. Iya makanannya. Belalang tuh buat rantai makanan. Oh iya. Rantai makanan. Tapi kan burung makan. Burung makan belalang juga. Sekarang kan makan dendek. Maka tapi gak semua burung nemu dedek di alam luar dong. Iya kan ada burung liar. Kan ada burung liar. Ini gak ada petani yang buau dedek nih katanya. Ngapain juga. Kasian tukang dedek. Didatengin burung mulu. Iya. Tau tempat dedek. Iya maksud gue kan gitu. Oh gitu ya berarti ya. Agak repot dong. Anak sekarang tuh lebih kritis. Lumayan lumayan. Iya mereka mungkin karena informasi yang banyak dia terima. Jadi kan apa yang dia dapetin langsung diomongin aja. Nah si istri. Si Sri Wahyuni istri sendiri. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Dua sama dia Sri. Sri Wahyuni. Anissa. Anissa ya. Terus ngasih yang lebih buat anak. Lo tau gak sih perasaan itu. Kayak lo lama syuting. Lama gak ketemu anak. Jadi lo apa aja buat anak dulu deh. Karena gue udah lama gak ketemu dia gitu kan. Carian di luar anyway gitu. Iya kan. Jadi gue bawaannya malah pengen ngebanja terus. Oh. Sementara si Anissa yang lebih saklek aja. Jangan kayak gini. Enggak gitu jangan. Kalau main ke toys kit. Toys kit apa? Tempat mainan. Jual mainan. Nah anak gue tuh bisa diomongin masalahnya. Kayak. Apa-apa mau ini gitu. Kakak mainan udah banyak. Cuman ditaruh terus dadah dadah. Kita akan ketemu lagi ya gitu. Oke pah. Jadi si Alea ngeliat mainannya. Dadah mainan. Terus dia pergi. Baru tuh alarm bunyi kan. Tuh 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 tuh. Dadah mainan yang ini nanya. Yang ini ngambil. Yang ini ngambil. Yang ini ngambil. Karena beberapa banyak kan katalognya. Jadi yang lain. Yang diambil. Oh bisa digituin. Enggak enggak. Anak gue nurut sih. Si Alea nurut. Anak gue tuh lumayan kayak. Enggak ya ini mahal gitu. Gue nangis biasanya. Lebih ke pendekatan ekonomi. Nangis karena gak punya duit bapaknya. Iya. Dia ngosrok-ngosrok nangis. Ah mau yang itu. Aku juga sebelahnya. Ah gak ada. Tapi dia sekarang lagi pengen cepet dewasa. Maksud? Karena apapun yang kita larang. Itu selalu ujungnya kayak. Nanti pas kakak udah gede. Iya iya bener bener bener. Papa mau les ini. Nanti kalau kakak udah gede. Belum waktunya gitu. Papa mau ikut pawai parpol. Nanti. Eh gimana gimana. Iya misalnya. Pakai motor bebek gitu. Nge-ng, 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 nge-ng. Mau jangan sama temennya berdua. Yoi. Yoi. Tapi. Pakai baju partayang bau keringat itu. Pulang bawa nasi kotak. Rumpa Bang Radit. Tapi anak lo Surya Pro itu bener. Salah. 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 Salah lagi. Salah lagi. Umur berapa anak lo? Anak gue tiga. Cewe semua. Tujuh, lima, tiga sekarang. Suka bikin piramid gak? Enggak. Bukan cheerleader anak gue. Bukan cheerleader. Enggak mesti. Enggak mesti. Enggak mesti. Enggak mesti. Enggak mesti bangun tidur. Dek, dek kita bikin piramid yuk. Enggak ngak gitu. Kan anaknya tiga gak jadi piramid juga. Jadi ya tangga goblok. Jadi ya tangga. Bangun tidur gini-gini. Gue tuh bangun tidur tuh was-was mulu gue. Apalagi anak cowok ya. Karena anak cowok tuh lebih isen. Gak tau deh. Gue tuh sekarang bangun tidur itu. Selalu ngeliat langsung anak gue. Si Aksa yang paling kecil. Kenapa? Karena dia lagi hobi. Bangunin gue dengan cara mata gue dibuka pake dua tangan dia. Astagfirullahaladzim. 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 Tapi emang punya bayi itu ada-ada aja. Gue pernah bangun nih. Pusing banget. Sakit banget kepala gue. Kenapa? Gatau kayak. Kepala gue sakit banget gitu. Pas gue nengok sebelah kanan ada aksa. Megang kereta ya kan. Nah gue gak mau nuduh dong. Iya. Kereta-kereta. Jangan kali dipukul kepala gue. Gue gak mau duduk dong. Tapi lihat gue pake kereta. Tapi kok sama kayak kotak gitu disini gitu loh. Sakit deh gitu loh. Anak cewe gitu gak? Anak cewe nggak sih. Kalau anak cewe nggak brutal. Anak gue yang kedua lumayan agak brutal. Tapi kalau waktu kecil. Sekarang sih udah lumayan behave. Kalau anak cewe tuh. Gue pernah syuting sampe malem. Bangun jam 6 pagi gara-gara tiba-tiba hidung gue anget. Keren banget. Kok basah anak gue. Diapain itu? Dimakanin di lomba dimakanin. Dijilat. Anak gue suka bercanda. Makan mama. Aman gitu. Nah ini dimakan literal juga. Lo tau iler pagi bocah kan? Gue ngutipin. Kayak sempak raksasa tau gak lo? Iler pagi bocah tuh bau banget. Apalagi malemnya ngerokok samsu. Anaknya jegil gini. Anaknya jegil gini. Ada ampas kopi nggak mau digalas oleh sini? Anaknya jegil suka asem-asem. Mulutnya asem. Nah ini kan anak-anak jaman sekarang. Nah ini anak-anak yang tanggung. Dulu enggak. Kalau kita anak jaman dulu. Anak jaman sekarang kan yang tadi kita omongin. Ini anak yang tanggung. Anak baru gede. Ya kelahiran 20-an. 17-18 lah ya. 17-18 tahun. Kita mau kenalin ke Pak Radit nih. Echa. Ada temen om nih. Salim dulu. Sini sini. Masuk. Masuk sini sini. Ini anak sekarang banget lah ini. Anak sekarang banget. Tapi dari samping tinggi loh hidungnya. Tinggi loh hidungnya. Hidung tuh mancung bukan tinggi. Iya. Kalau tinggi tuh tiang tower ya. Kalau tinggi tuh bukan bang jegil. Harus ada pernyataan cinta gak? Aku sayang sama kamu. Kita pacaran yuk gitu. Kalau aku dulu ya. Soalnya bapakku kan ini. Aku lagi bikin. Iya bapak kamu apa? Ultraman. Kok tau? Bukan. Bukan. Karena kau telah menciatkan hatiku. Siat. Terima kasih. Anda telah menyaksikan TalkPod. Yang dipersembahkan oleh Rasakan enaknya setiap hari.